Agnes Mo beri dukungan ke Nacwa Shihab usai dilaporkan ke polisi. Nacwa Shihab mendapatkan dukungan dari Agnes Mo. Seperti diketahui bahwa Nacwa dilaporkan ke polisi usai mewawancarai kursi kosong Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Di tengah masalah politik yang ramai diperbincangkan, tak banyak yang tahu bahwa Agnes Mo kembali membuat bangga Indonesia di jagad internasional. Pelantun lagu Fakin Boyfriend ini berhasil masuk menjadi nominasi dalam penghargaan MTV Europe Music Award 2020. Simak artikelnya yuk, Agnes Mo mendukung Nacwa Shihab yang saat ini menuai sorotan usai mencoba mengundang Menteri Terawan Agus Putranto. Pada Selasa, 29 September 2020 lalu Nacwa mengunggah video YouTube yang menampilkan bahwa ia sedang wawancara kursi kosong karena Menteri Terawan tak tundun datang. Aksinya ini menuai beragam reaksi dan ia dilaporkan oleh relawan Jokowi bersatu ke Polda Metro Jaya. Beberapa unggahan Nacwa yang lain juga kerap dikomentari karena perilakunya yang berani. Melihat hal itu, Agnes Mo tampak memberi semangat pada Nacwa. Perempuan 34 tahun tersebut mengomentari unggahan Nacwa pada Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 yang berpose dengan mengenakan kain batik. Agnes melayangkan emotikon hati berwarna putih yang langsung dibalas dengan emoji hati berwarna merah. Agnes dan Nacwa pernah berbagi cerita soal pernikahan di awal Februari lalu. Kala itu, pemilik lengkap nama Agnes Monica Muljoto ini curhat karena selalu ditanya kapan menikah sedangkan ia sendiri sangat santai akan hal tersebut. Kedekatan ini yang membuat Agnes dan Nacwa kerap mendukung satu sama lain dalam berkarir. Selain Agnes, beberapa selebriti lain juga ikut mendukung aksi Nacwa ini. Mereka menyerukan bahwa Nacwa mewakili suara masyarakat yang juga penasaran dengan keberadaan Menteri Terawan. Namun, beberapa di antaranya juga tidak setuju dengan perilaku ibu satu anak tersebut. Pasalnya, negara sedang menghadapi pandemi virus corona COVID-19, dan Nacwa dianggap mencari sensasi. Dilansir dari FIFA, wawancara kursi kosong tersebut melukai hati relawan Jokowi bersatu. Polda Metro Jaya juga menolak laporan tersebut dan dilimpahkan ke Dewan Pers. Sedangkan, Nacwa sendiri belum tahu persis pasal yang dituduhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!